Halo, selamat hari Senin. Mari merapat, karena narasi pagi bakal kasih kamu beberapa kabar terkini. Mulai dari hasil World Superbike 2021, Taliban yang baru aja bayar gaji para PNS-nya, dan pinjaman dari Asian Development Bank yang baru aja diterima Indonesia. Terakhir, ada promosi tentang Harry Styles yang bergabung di salah satu film Marvel. Penasaran? Langsung aja kita simak! Kabar dari Mandalika, pebalap tim patah Yamaha, Toprak Razgat Ryoglu, berhasil jadi juara dunia World Superbike 2021. Wow! Toprak menoreh sejarah baru setelah 6 musim terakhir ajang WSBK didominasi pebalap tim Kawasaki, Jonathan Ray. Hasil race 1 memang dimenangkan oleh Jonathan Ray, dan Toprak finish di urutan kedua. Dengan hasil race pertama ini, Ray dapat 526 poin, dan Toprak mengantongi 551 poin. Pada minggu sore, balapan kedua WSBK juga dimenangkan Jonathan Ray. Tapi, Toprak terlanjur menyegel gelar juara dunia karena sudah unggul jumlah kemenangan selama musim World Superbike 2021. Sementara Jonathan Ray mencetak rekor pertama balapan Superbike di sirkuit Mandalika sebagai pembalap yang meraih podium 1, baik di trek kering maupun basah. Balapan WSBK di Mandalika memang sempat terhambat, gara-gara cuaca yang tak menentu. Race 1 sebenarnya digelar Sabtu kemarin, tapi batal karena hujan lebat yang bikin sirkuit Mandalika tergenang air. Begitupun dengan Race 2 yang sempat mengalami penundaan akibat derasnya hujan. Secara keseluruhan, baik Race 1 maupun Race 2 berjalan nancar tanpa ada insiden berarti. Usai ajang Superbike, Mandalika akan jadi gelanggang pertandingan MotoGP tahun depan. Tak hanya Superbike dan MotoGP, sepertinya Indonesia juga mengincar balapan Formula 1. Kayaknya gak mau kalah sama Malaysia dan Singapura nih. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menilai kualitas sirkuit Mandalika sudah mumpuni untuk penyelenggaraan balapan jet darat kelas dunia itu. Hmm, yang penting sih sehabis even balap, sirkuitnya dirawat nih kalau mau tetap jadi tuan rumah balapan dunia. Selamat Mandalika yang udah melewati ujian pertamanya, balapan Superbike. Selamat juga kepada Toprak Razga Trioglu. Kita tunggu balapan berikutnya, MotoGP. Asian Development Bank atau ADB menyetujui pemberian pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar 7,1 triliun rupiah ke Indonesia. Buat apa tuh? Pinjaman ini diberikan untuk mendukung Indonesia meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja, serta reformasi bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan sosial. Direktur ADB bilang, Pembangunan Manusia dan Sosial Asia Tenggara, Ayako Inagaki, menjelaskan bahwa program ini dilakukan demi membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia perlu memperoleh tingkat pertumbuhan tahunan hingga 7 persen agar mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Di sisi lain, pembangunan manusia merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi dalam visi 2045 pemerintah Indonesia dan terencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Meski pinjaman ADB ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, ekonomi Mayudistira khawatir tambahan utang ini berpotensi jadi beban tambahan keuangan negara. Tambahan pinjaman utang ini makin menambah beban pemerintah ya, di tengah kemampuan membayar utangnya yang semakin kecil. Karena selama masa pandemi saja, pemerintah itu sudah menambah utang sampai seribu triliun lebih. Karena pembayaran utang ini juga menggunakan instrumen perpajakan, yang artinya nanti akan berimplikasi pada pengejaran pajak, jenis pajak baru yang akan menyasar masyarakat secara umum. Tidak semua utang itu bisa menghasilkan output ekonomi yang tinggi, tergantung misalnya dari seberapa besar biaya-biaya birokrasi yang dihabiskan. Dan ini yang mengakibatkan selama ini, bahwa ada terminologi utang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi, faktanya tidak terjadi di Indonesia. Utang justru bukan menjadi leverage, tapi bisa menjadi beban dan bisa memantik risiko terhadap sistem keuangan. Semoga pinjaman ini bisa dialokasikan secara transparan dan tepat sasar. Udah kebanyakan utang soalnya kita kan? Cieee, ribuan PNS Afganistan akhirnya gajian. Setelah seenggaknya 3 bulan ditunggak nih. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid pada Sabtu kemarin. Tapi, dari mana asalnya? Belum ketahuan nih. Dilansir dari Reuters, bahkan sebelum Taliban menguasai Afganistan pada Agustus lalu, banyak pekerja sektor publik mengatakan mereka tidak dibayar selama berminggu-minggu. Pemerintah asing tidak mau mendanai pemerintahan yang dipimpin Taliban untuk membantu berbagai komitmen pengeluaran mereka seperti pembayaran mereka. Lembaga keuangan global juga menghentikan pendanaan. Selama 20 tahun terakhir, donor asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat mendanai 75% pengeluaran publik Afganistan. Namun, jubir Taliban lainnya, Innamullah Samangani, menyebut pendapatan Taliban belakangan meningkat. Situasi ekonomi di Afganistan memang tengah memprihatinkan. Laporan World Food Program yang dirilis pada 25 Oktober lalu menyebut 22,8 juta orang atau lebih dari setengah populasi Afganistan menghadapi kerawanan pangan yang akut pada bulan November. Semoga krisis yang tengah melanda rakyat Afganistan bisa segera usai ya. Dan mereka yang bekerja keras juga bisa segera mendapatkan hak-haknya. Harry Styles muncul di poster terbaru film baru Marvel, Eternals. Wow, udah imu nyanyi? Atau ngapain sih? Di film Eternals, Harry bermain sebagai Star Fox. Buat kamu yang sudah nonton Eternals dan menunggu sampai post kredit, mungkin kamu ngeh satu bonus adegan yang menampilkan adik Thanos bernama Eros alias Star Fox dan Pip The Troth. Nah, kemunculan poster terbaru Harry dianggap sebagai pengumuman resmi bergabungnya Styles ke Marvel Cinematic Universe. Poster terbaru Marvel itu disebut-sebut mengisyaratkan Eros sebagai karakter penting dalam masa depan Marvel Cinematic Universe. Gimana, pecinta Marvel dan penggemar Harry Styles? Gira nggak nih? Itu tadi 4 sarapan informasi hari ini. Narasi Pagi bakal hadir lagi besok jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Narasi People, semangat ya aktivitas hari ini. Happy Monday! Bye! Sub indo by broth3rmax